Halo semuanya kembali lagi di channel superkido channel YouTube yang banyak membahas tentang analog fotografi dan tips-tips analog fotografi lainnya video kali ini gua akan unboxing anak baru yaitu kamera baru kamera digital jadi nggak analog-analog banget tapi ada taste taste analog jadi teman-teman tonton aja nikmati aja semoga suka sama videonya ya Oh ya jangan lupa klik tombol like tombol subscribe buat temen-temen yang belum subscribe dan juga tombol lonceng buat teman-teman yang gak mau ketinggalan info video-video terbaru di channel superkido terima kasih buat temen-temen yang follow Instagram gua di superkido pasti udah tahu gue ini lagi mencari kamera digital untuk mengganti jadi untuk mengakali harga film color dan harga-harga ya kebutuhan film analog yang mahal jadi gua memutuskan untuk mengambil kamera digital kamera apa itu ini dia kameranya tadaa fuji film XT30 Mark II yang jadi pertimbangan sangat beratnya karena gua ngambil fuji film pertama ya merek fuji film gua suka kepincut karena film simulation nya buat temen-temen yang dulunya suka analog itu hara tontonnya warna-warnanya nah dengan fuji film ini gua bisa langsung mengotak-ngatik film simulasi nya langsung di kameranya jadi pas gua jepret hasilnya bisa 11-12 lah sama kayak hasil di kameranya lokal pun emang gak bisa menggantikan dan sama banget tapi seenggaknya ini bisa mengakali harga film color yang mahal jadi yah langsung aja kita unboxing anak baru nah oh iya gua beli kamera fuji film XT30 Mark II ini di istagshop Bandung ya gua beli dengan harga sekitar 13 juta 500 apa informasi gitu kan body only kenapa gua beli body only pertama lensanya karena dana gua gak cukup karena ya gua baru bisa dapat bodynya aja yang kedua gua ada banyak lensa Nikon di ya di dry kabinet jadi gua nanti akan menghafalnya dengan beli adapternya dan mungkin kalau udah ada uangnya gua akan coba mengambil beberapa lensa ini adalah fuji nomor tapi sekarang gua beli bodynya dulu kita langsung unboxing dulu ya coba kelihatannya karena angelnya beda gak disini oke kita buka nah ini ada kitab 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 tadaa kameranya kita coba kelihatannya nah ini dia eww ngil banget kecil-kecil ya terus sebelumnya ada baterai tentu saja baterai ada hmm ini USB Type-C untuk ke charger dan oh strap udah itu aja gak dapet kabel buat dudukan charger buat baterainya mungkin ya sudah jamannya dan sudah ke iPhone-iPhone-an ya jadi gak dapet dudukannya ini dia sekarang bentar ya oke lanjut kita mau buka menu utamanya kameranya ini guys ini Fujifilm X-T30 Mark II nah ini bentuknya kayak gini kesel banget lah pokoknya kesel dari dua gua di atas kita lihat ada ini ini shutter speed udah nolok-nolok putar-putarannya disini ada on off disini ada on off disini ada ini ada shutternya tulisnya ini ada ini kayaknya exposure compensation ini tombol function disini ada mode-modenya ada single ada advance ada video dan lain-lain ini ada flash oh ya ini kami juga ada flashnya ya ini tinggal di nah itu di bawah ini tuasnya tuas sini terus tarik flashnya keluar di belakang layar touch screen ini ada joystick dan beberapa menu ini ada puter-puteran buat di depan ini di belakang buat menu depan juga ada terus di bawah ada tempat tempat baterai dan memori di depannya ada ini ada manual ini autofocus ya ini manual autofocus continue ada autofocus single nah ini dia coba kita sebenarnya dari kamera-kamera yang yang lain sih sama-sama aja ya ini mirrorless APS-C ya nah ini ya sensornya yang gue tertarik dari kamera ini adalah film simulation-nya dari Provia Vivid Estia klasik chrome pro-negative 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 standard klasik negatif eterna eterna bridge across monochrome sama sepia yang baru tuh kalo gak salah tadi dikasih tau ada eterna yang baru ini kita sekarang pakai yang sama dulu aja sebelah Provia dan gak ada lensanya juga sih jadi gue belum bisa nyoba semoga gue cepet bisa dapat adapternya buat kalau udah ada nanti kita akan ya bikin videonya untuk fotonya kayak gimana tuh sekian aja konten unboxing-nya oh iya jadi kan gue beli ini ya teman-nya case kita pasang dulu case kita pasang dulu case-nya gue beli ke rumah selapa 400 ribu dah yang lensanya 13 eh kameranya body-body 13.600.000 tapi gue beli dapet diskon di aplikasi blibli berapa sekitar 400 ribu dan dapet apalagi ya dapet baterai juga jadi baterainya tuh dapet 2 tapi 1 di kotak 1 lagi diklaim ya teman-teman nanti dibantuin juga sama orang instagramnya diklaim nanti akan dikirim ke rumah kalian gitu segitu aja ini unboxing kamera digital gua yang pertama yang gak pertama juga sih pertama menggunakan uang sendiri dan ya kamera yang gua saya puas sih menggunakan apa kulih kamera ini tapi belum tahu hasilnya kayak gimana tapi gue lihat dari hasil-hasil di internet hasilnya sangat memuaskan yang 11-12 dengan kepuasan motret analog ya tunggu aja ya foto-foto-fotonya yang akan datang gua akan coba menggunakan kamera ini terima kasih teman-teman yang udah nonton jangan lupa klik tombol like kalau suka videonya dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan juga pencet tombol loncengnya biar update terus sama video-video terbaru di channel superkido terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati